Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Berjumpa kembali dengan saya Erwin Channel Pada sesi ini saya akan membahas sebuah renungan Tentang kita harus berdiri teguh Jangan goya, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan Dan pasti jeripaya kita tidak akan sia-sia Sumber renungan kita pada pagi hari ini Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh, jangan goya Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayahmu tidak sia-sia 1 Korintus 15 ayat 58 Sekali lagi saya bacakan Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh, jangan goya Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayahmu tidak sia-sia Puji nama Tuhan Ayat 58 ini merupakan bagian penutup dari pasal 15 Dimana Rasul Paulus dalam ayat 1 sampai dengan ayat 57 Pada pasal 15 ini Paulus telah memberikan pengajaran yang jelas Yang tegas tentang Yesus Bahwa Yesus adalah sebagai pusat iman, pusat kehidupan Kristen Yesus yang telah mati untuk menghapuskan dosa-dosa kita Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari Yesus yang naik ke surga Sebagai bukti, sebagai jaminan Bahwa orang yang percaya kepada Yesus Memiliki hidup yang kekal Bahkan di dalam pasal 15 ini Ada ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus Tentang kepastian kebangkitan tubuh Dalam kemuliaan Bagi orang-orang yang percaya Itulah yang diajarkan Paulus di dalam pasal 15 Ayat 1 sampai dengan ayat 57 Namun di dalam ayat 58 Rasul Paulus memberikan pesan Memberikan sebuah kebenaran bagi kita Supaya kita berdiri teguh Jangan goyah Dan kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sedikit saya sampaikan informasi Bahwa di tengah-tengah Korintus Jemaat Korintus Ada masalah yang sangat serius Apa itu? Yang pertama Keadaan jemaat di Korintus Atau orang-orang di Korintus Mereka banyak hidup secara duniawi Jemaat yang ada di Korintus juga mengalami perpecahan Ada berbagai golongan Ada berbagai aliran Yang dibentuk oleh orang-orang yang ada di Korintus Bahkan di jemaat Korintus Ada namanya perjinahan dan kebecatan seksual sedang terjadi Di jemaat Korintus Di tengah-tengah Korintus ini juga Ada perkara hukum selurel Antara orang Kristen Atau menuntut sesama Kristen di pengadilan Yang terjadi di Korintus adalah Ada masalah perkanwinan Atau masalah pernikahan Ada juga masalah ibadah dan perjemuan kudus Ada masalah tentang karunia-karunia rohani dalam pelayanan Bahkan tentang pengakuan iman gereja juga sedang tergoncak Ada tentang persembahan Bagaimana persembahan Bahkan ada juga tentang penyembahan-penyembahan berhala Jemaat Korintus adalah jemaat yang kompleks dalam persoalan Karena memang Korintus ini sebagai kota metropolitna Penuh dengan tantangan-tantangan duniawi Tetapi di tengah-tengah tantangan duniawi itu Paulus memberikan nasihat Firman Tuhan disampaikan Supaya orang Kristen itu berdiri teguh Jangan goyah Dan terselalu giat dalam pekerjaan Tuhan Ada tiga pesan Paulus Pesan yang sangat penting Sebagai respon orang percaya terhadap karya Yesus Yang pertama adalah berdiri teguh Yang kedua Jangan goyah Jangan biarkan apapun memindahkan kita dari kasih karunia Tuhan Dan giat selalu Maju selalu dalam pekerjaan Tuhan Selalu berikan diri ini sepenuhnya Untuk pekerjaan Tuhan Artinya keadaan di sekitar kita boleh buruk Keadaan banyak orang itu sangat-sangat buruk Tetapi orang-orang Kristen harus berdiri teguh Orang-orang Kristen tidak boleh goyah Tidak boleh terpengaruh Oleh hal apapun Yang menggeser mereka Dari kebenaran Kristus Tetapi mereka harus maju Mereka harus tekun Mereka harus sungguh-sungguh Memberikan seluruh hidup mereka Sepenuh hidup mereka Untuk pekerjaan Tuhan Mari kita lihat pesan yang pertama Yang sangat penting disampaikan Paulus Kepada jemaat di Korintus ini Berdiri teguh Artinya disini berdiri kokoh Kata teguh dalam bahasa aslinya Bahasa Yunani Artinya itu adalah setia Kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan dan komitmen Jika kita belajar dari Tuhan Yesus Saat diutus ke dalam dunia Yesus setia Yesus penuh komitmen Dalam melakukan kehendak Bapanya yang disuruhkan Yesus bukan sekedar menjalankan perintah Bapak Tetapi juga Didasari oleh visi misi Yang telah diterimanya Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan Anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tegusan bagi banyak orang Kesetiaan Yesus adalah kesetiaan untuk melayani Kesetiaan untuk memberikan teladan yang benar Kesetiaan untuk memberikan pengajaran yang benar Bahkan dia memberikan hidupnya Sebagai tegusan bagi kita semua orang berdosa Inilah kesetiaan Kristus Kesetiaan Yesus inilah Harus menjadi dasar kesetiaan kita orang Kristen di zaman ini Bahwa kasih Yesus yang setia Kasih Yesus yang sempurna Kasih Yesus yang memberikan segenap hidupnya untuk kita Menjadi dasar kesetiaan kita Di dalam menghabdi juga kepada Kristus Tuhan kita Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus Dan itulah yang dilakukan oleh seluruh para Rasul-Perasul Yesus Para perintis-perintis kekristianan di zaman itu Maka dikatakan disini Berdiri teguh Jangan goya Ada banyak persoalan Ada banyak godaan Ada banyak tantangan di sekitar kita Yang bisa saja menyeret kita Atau bisa saja merubuhkan pendirian kita Bisa saja merubuhkan Tetapi kalau kita terus melihat kepada Kristus Berpadanan dengan kesetiaan Kristus Menghidupi teladan dan kebenaran-kebenaran Kristus Maka pasti kita akan mampu berdiri teguh Kita akan mampu berdiri kokoh Karena penyertaan Yesus Karena dasar kita adalah Yesus itu sendiri Pesan yang kedua di dalam ayat yang sudah kita baca tadi Adalah pesan yang sangat penting itu Jangan goyah Jangan biarkan apapun memindahkan kamu Di dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menggoyahkan iman orang percaya Atau menggoyahkan kesetiaan seorang murid Atau seorang pelayan Tuhan Tetapi kita harus belajar dari Yesus Dikatakan bahwa Yesus mengerjakan visi dari Bapak itu Dengan ketaatan penuh dan tak tergoyahkan Meskipun harus menghadapi risiko yang besar Yesus ditolak Yesus dianiaya Yesus disiksa Tetapi demi visi Bapak Terhadap visi keselamatan yang Bapak sudah berikan kepadanya Dia tidak mundur Tetapi dia berkata Biar kehendakmu ya Bapak yang jadi Alkitab mencatat Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Tidak goyah Pendirian Yesus terhadap visi misi Terhadap tujuan Terhadap rencana Bapak bagi keselamatan kita Dia kerjakan Dia tidak goyah Walau banyak hal yang menghalang dan menghampai Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini Tantangan apapun yang terjadi dalam hidup ini Gudaan apapun yang terjadi dalam hidup ini Hal itu tidak akan menggoyahkan kita Hal itu tidak akan memindahkan kita Atau menggeser pendirian kita Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Bagaimana dengan Korintus? Di Korintus persoalan itu kompleks Baik persoalan ekonomi Baik persoalan moral Baik persoalan hal apapun Tetapi pesan penting dikatakan Jangan goyah Artinya apa? Ada sebuah kebenaran Yang sangat agung Yang sudah tersedia dalam Yesus Terlalu kecil lah Kalau kita mengganti itu Dengan hal-hal yang panah Yang ada di dalam dunia ini Maka kita menjadi orang yang tidak tahu bersyukur Kalau sampai kita menggantikan Kebenaran dalam Kristus dengan kebenaran dunia Karya Kristus dengan karya dunia Janji Kristus kita gantikan dengan janji dunia Sungguh betapa miris kehidupan kita Oleh karena itu maka Paulus berkata Jangan goyah Jangan biarkan apapun memindahkanmu Artinya dunia di sekitar kita Memiliki tawaran Memiliki dorongan Memiliki magnet Untuk memindahkan kita dari kebenaran Tuhan Tetapi Paulus berkata Jangan mengapa? Karena terlalu besar sekali Karya dan janji kebesaran-kebesaran Kristus Sungguh kita keterlaluan Kalau itu kita ganti dengan hal-hal fana Hal-hal yang tak ada nilai Hal-hal yang akan berlalu dalam kefanaan ini Oleh karena itu Arahkan mata kita Hati kita Hidup kita Untuk meneradani Kristus Dalam segala keberadaan kita Pesan penting Paulus Dikatakan juga Giat Maju selalu dalam pekerjaan Tuhan Selalu berikan diri kita Sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan Untuk melayani Tuhan Untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan Jika kita melakukan ketiga hal ini Dengan segenap hati Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Maka Tuhan akan memperhitungkan semua ini Sebagai upah Sebagai pahala Dengan kata lain Jeripaya Tidak akan pernah sia-sia Kalau kita setia di dalam Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Tetap teguh berpegang kepada salib Kristus Di tengah-tengah begitu banyaknya godaan Tetap mengandalkan Tuhan Tetap berserah kepada Tuhan Ada pahala yang menantikan kita Tetapi tujuan kita bukan pahala itu Tujuan kita adalah Kita ingin memberkenan di hadapan Tuhan Pahala itu adalah Anugerah pemberian Tuhan Oleh karena kita berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Kolosif pasal 3 ayat 24 dengan jelas berkata Kamu tahu Bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian Yang ditentukan bagimu Sebagai upah Sebagai pahala Artinya Orang yang sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan Orang yang sungguh-sungguh berdiri teguh Setia di dalam Tuhan Orang yang sungguh-sungguh Mengandalkan Tuhan Berserah kepada Tuhan Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Maka Tuhan menyediakan pahala yang indah Yang besar atasnya Memberi damai sejahtera Memberi sukacita Memberi kepuasan Memberi pengharapan Yang lebih daripada materi-materi yang ada dunia Oleh karena itu Kita sebagai orang Kristen Mari Teruslah setia kepada Yesus Teruslah berbakti kepada Yesus Teruslah melayani kepada Yesus Ada banyak tantangan Di tengah-tengah zaman ini Tapi Ingatlah Kita harus berdiri teguh Jangan goyah Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Di dalam Tuhan Jeripaya kita Tidak akan sia-sia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Paulus Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan Petrus Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan Setelah dipulihkan Yesus Dari penyangkalan tiga kali Seluruh para rasul Mengalami penganyayaan Tetapi mereka Orang yang luar biasa Yang menginspirasi Seluruh orang Kristen Sampai zaman ini Oleh karena itu Mari Pegang teguh kebenaran Tuhan Arahkan hidup terus kepada Tuhan Sandarkan hidup terus kepada Tuhan Andalkan Tuhan dalam hidup Bergantung terus kepada Tuhan Setia Sungguh-sungguh melayani Tuhan Zaman ini semakin sulit Semakin berat Semakin kita disusahkan oleh zaman ini Kekuatan kita Kemenangan kita Kelepasan kita adalah Saat kita bergantung kepada Tuhan Saat kita hidup di dalam Tuhan Saat kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Di sana ada kemenangan Disanalah kepuasan Damai sejahtera Disanalah segala yang terbaik Sudah Allah siapkan bagi kita Oleh karena itu Berdiri teguh Jangan goyah Mari kita giat melakukan yang terbaik untuk Tuhan Ingat Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Amin Terima kasih telah menonton